Bercanda tapi santai, santai doaah Nih semuanya, abang yang ngalah, abang yang serika semuanya begini Kalau begini Oh jatuh Mirapin begini Gini, mirapin begini kan Iya Nih Gini Ini Oh ini Alat ini tidak ada listrik ya Tidak listrik ya Takutnya orang nyangka bener Iya Cuma untuk bercanda Udah kerja Jangan manja kamu bawang putih Serika apa yang tidak panas Apa? Serika komedi Tidak Tidak usah ngomong sama mama Udah lah Pakai baju diskon udah cocok buat kamu Kamu ngalah dong Ekonomi kita lagi nggak bagus Jangan turutin ho nafsu kamu Kamu begini kamu aja jiksa orang tua namanya Kalahin mama kenapa milih ekonomi bukan mama lain Kan banyak pilihan Tapi kesian mama dong Kenapa mama? Ya mama lagi abis di PHK begini Ngu nyari uang kemana lagi Ngu nyari uang kemana lagi Atau tante Ya tante kita kayak speedot permanen begitu Atau tante Dan barangan ya Susah Tante tuh biar keliatan nggak ada fungsi di keluarga Dia tuh nggak ngapa-ngapain Gak ngerti juga Kenapa mama masih biarin dia tinggal di rumah kita Kenapa nggak laku hari ini Jangan-jangan ya Iya dak Tapi jualan Jualan Kenapa sih pikiran lu pada Pasti bukan karena kalimat tua kan Pasti karena kepenampilan tante kan Tuh tante Tante sedih Neliat podakan-podakan kesayangan tante harus bekerja seperti ini Mama kalian tuh bener-bener gak bertanggung jawab Dia harus di PHK Kalian akan terlantar Kasihan Kerjalah tante apa kek Ih gak bisa Kan kasihan Maka tante dulu siap kerja di PLN Itu kan dulu Yang 3 tahun Yang mana Lah yang ngurusin menara sultat kan tante 3 tahun Gak usah begitu gak usah malu tante Bahkan sekarang tabungan tante udah banyak Jadi yaudah Itu kan cuma cukup buat tante aja Bukan buat kalian berdua Kalian berdua kan tanggung jawabnya mama kalian Terus kalo mama kalian di PHK Kalian padang makan apa Kasian 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 Ya ampun Sedih sekali Hidup seperti ini Dek kamu harus kerja kayak gitu Dek Iya Ini kamu setrikain sendiri Udah tante jangan manjain dia Belum jadi kakak kan ngelindungin adeknya Iya kan bukan manjain Iya Bertahun-tahun Wendy aku ngalah terus sama kamu Semua baju kamu aku yang nyuciin aku yang serikain Baju tante juga dong Iya semuanya Saya udah kayak pembantu disini Tapi aku sabar terus disini Aku lakukan semuanya dengan ikhlas Perih Berbuatlah baik setiap hari Berbuatlah baik setiap hari Nanti ada balasannya kalo kamu berbuat baik setiap hari Ada balasannya? Iya Aku gak chat apa-apa kok dia bales sih? Berbuatlah baik Kok gue ngeliat ini? Reseller tepung? Ini siapa? Melanie Ricardo Tidak Hai kamu orang jahat aku tidak kasih Diki saja yang aku kasih Kenapa? Kamu tahu faktornya kenapa kamu tidak dikasih? Kenapa? Waktu sahur kamu siram dia pak Iya aku tahu Kamu jahat Kamu jahat Dia ngeluh katanya Kasar ya kalo di sahur Kalian ngomong sama siapa sih? Eh Diki kamu ngomong sama siapa sih? Dari tadi ngomong sendiri Ih Ada perih disebelah kananku Dia tampilannya perih tapi muka ujung saus Yang udah kering Eh udah gak usah stress kayak gitu Ngomong sendiri Ngomong sendiri Heran deh udah kerjain lagi semuanya Malah ngomong sendiri Mereka tidak melihat kamu Iya pasti Coba berikan tanda Sampai mereka tahu kalo keberadaan kamu ada disini Jangan yang ini Aku ngincer yang ini dari tadi Yang main jahat Dendaman 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 ya mama Loh kali aku disiramnya Dia tidak tahu apa-apa Iya Kamu juga sebenernya imbus Tidak mendorong Iya Kamu kerja sama Aku Aku cuma mendorong Mendorong dia sedikit Iya Karena dia yang menyuruh Tadi dibahas Mungkin penontonan di rumah gak tahu Ada gari seperti apa Ini dia Tukar cincin boleh diperlihatkan Cincin yang telah di bawah Cincinnya mana? Boleh lihat Ini? Ini mana? Bukan ya? Bukan ya? Hah? Hah? Wendy 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 Jangan ini jangan Cepat 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 Teman-mertuanya Nur ini Iya Oh Iya 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 Ini Ini Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Sini lega Masa lewat pak Agak kasar disini ya Gak main BTS ya Agak halus ya Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Oh aku gak dorong Nanti kamu jatoh Aduh Gak boleh begitu Gak boleh begitu pak Diki Wah Gimana ini pak? Kok jadi? Kok bisa gak jadi ni Gimana ini pak Wah gimana nih pak Gimana ini pak Wah Gitu aja Gimana dong nih pak Lah gak tau Kau nanya saya Lokifikasi ini gimana Ya Sudur Reh kita pulang aja Saya udah basah ini. Itu dia. Kita gak coba ngobrol dulu dong. Boleh dong. Boleh ini peri duduk? Boleh. Gimana peri tuh? Gimana peri sehari-harinya biasanya ngapain aja selain bertugas sebagai peri? Aku kadang-kadang melayang-melayang mencari orang yang sedang kesusahan. Oh melayang-layang aja gitu. Sadar gak kamu membantu orang susah tapi kamu sendiri susah? Iya. Satu pertanyaan. Pas kamu kayak begini keluarga malu gak? Bukan keluarga. Iya. Aku dari make up kesini malu. Ah malu dari mana orang di business disono. Sebiasa aja santai. Aku senyum hatiku ternyus. Ya udah terima kasih ya obrolan kita kali ini. Dan buat pemirsa semua yang sudah menyaksikan obrolan kita kali ini terima kasih. Iya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan obrolan-obrolan yang lebih bermakna. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pesan dulu baru lu cabut. Iya kasih pesan moral dulu. Kasih pesan moral dulu Peri. Iya. Kasih dulu. Tadi kan sesi talk show. Sekarang baru sesi efektif. Kasih pesan ke dia. Kuatkan diri dia. Iya. Aduh aku sedih sekali. Aku merana di keluarga ini. Aku mesti bagaimana Peri? Berbuatlah baik seperti yang sudah-sudah. Pasti hari baik itu akan menemuimu. Oke Diki. Baiklah Peri terima kasih. Aku pergi dulu ya Diki. Iya Peri. Iya. Iya. Kasi ya Peri ya. Gak bisa nyanggu lah. Ya. Gak bisa nyanggu lah. Gak bisa nyanggu lah. Superin nongolnya kan. Tring. Iya. Kok baliknya lewat. Gak tidak. Tring. Ilang itu. Selesai. Iya kan udah lupa. Kalau bisa ngilang kali mungkin. Hai Mbak Wendy. Om. Oh om. Ada apa gerangan kesini om? Ini buat siapa om? Mas siapa om? Ini saya mau dagang. Dagang? Iya sudah. Dagang. Udah tahu keluarga kita lagi susah. Om malah dagang. Beli ya. Om bercanda. Ini om bawain buat kalian. Supaya kalian Happy New Year. Ayo diterima, diterima. Diterima Diki. Terima kasih. Om senang dengan keluarga kalian yang. Terima kasih om. Tetap Rukun dan Damri ya. Damai. 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 Emak keluarga kita dari bandara om. Om duduk om. Siapa ya? Saya tetangganya. Ini papanya Ayu. Papanya Ayu. Oh iya pantesan kayak sering liat. Om siapa namanya? Ini saya namanya Andre. Andre. Ini si Luman Horden. Bukan. Bukan om. Bukan. 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 Gitu dong. Duduk om. Duduk om. Om. Duduk. Gak apa-apa ya? Baik. Jangan duduk om. Iya. Kok tungguin sih om bobo beginian. Iya. Kan kita berbagi. Ini kan namanya BTS berbagi. BTS berbagi tanpa syarat. Berikan tanpa siapa. Maksudnya kita gak usah bilang dari siapa. Kita. Tangan kanan memberi. Tangan kiri gak boleh ngeliat. Gitu. Karena kan disini. Nah. Kalau ngeliat? Ya kalau ngeliat kan namanya riba. Oh riba. Oke. Riom. Riom. Jadi kapan rencananya? Maksudnya mau nanti kan orang tua. Ini siapa sih nih orang? Sama dong. Sama dong. Sama dong. Ini tante. Emang mau ketemu sama saya. Ya saya tuh mau ketemu anak-anak ini. Iya. Berikan semangat buat mereka. Yang aja om mau ketemu sama mama kan. Iya kan. Ya kalau ada mamanya ada boleh. Iya kan ada tantenya. Tapi kan tantenya. Aku adeknya. Adeknya mamanya mereka. Iya. Aku belum nikah. Iya bodoh sama. Iya kapan. Bodoh. Bodoh amatnya tipis. Tapi kedengeran. Aku tuh kalau misalnya ada. Hobi nya apa? Hobi nya. Aku lempar takraw. Eh setelah takraw. Biasanya takraw. Kalau lempar takraw gak ada ya. Kalau yang dilempar itu cakram. Cabang olahraga baru. Oh cakram. Dan percaya om dia tidurnya dikora-kora. Pingsan. Balem saat tidur. Tante kalau dikora-kora bukan tidur. Apa? Pingsan. Kebenciannya ini ponakan-ponakan. Terus kapan emang ngajak jalan? Om. Tante kita tuh baik. Dia romantis orangnya. Dia kalau udah suka sama orang. Cinta sama orang. Oh dia akan ngelakuin apa aja om. Kalau Sabtu ini aku kosong kok. Tuh. Kalau mau ngajak jalan. Gak apa-apa. Ternyata om. Pemilik mall ya. Kenapa? Ini yang tadi karyawan di mall. Ya sebetulnya om kasih tau. Memang om. Punya mall yang kalian suka datang itu. Wah. Mewan banget. Kok lu gak ngomong yuk. Tapi. Ya aku gak mau sombong papa aku orang kaya. Enggak kok lu gak ngomong kalau bokap lu pembohong. Terjanda tapi santai. Santai dong.